waduh waduh kambing ini beda kan ya oh my man buat kalian yang mau top up di game-game favorit kalian seperti Genshin Impact One Punch Man War dan lain-lain tentu saja D2C tempatnya D2C adalah tempat top up legal murah aman dan terpercaya berdiri sejak tahun 2014 lebih dari 120.000 followers anti-manus-manus club anti-banet testimoninya bejibun tempat top up rekomendasi saya prosesnya cepat dan caranya pun juga sangat mudah caranya kalau tinggal masukkan UI di kalian disini lalu pilih servernya lalu kalian tinggal pilih mau beli Genesis Chrysler atau blessing masukkan nomor WhatsApp kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran lalu gunakan kode promo ROIC D2C untuk mendapatkan potongan harga guys untuk opsi metode pembayaran pun juga disini sangat banyak hasilnya itu kalian tinggal order sekarang nah kalian juga bisa beli battle pass di Genshin Impact dan juga di Honkai Starrell tapi prosesnya masih via login disini itu ngapalagi top up sekarang juga di D2C link pembelian dan kode promo nya kalian bisa cek di deskripsi Halo guys balik lagi dengan ROIC di sini oke di video kali ini gue main game Vindictus The Vying Fate nah gamenya tuh lagi tahap alpha test guys buat kalian pengen cobain mainin gamenya kalian bisa cek linknya di deskripsi nah ini game game dari Nexon ya dan ini tuh generenya action RPG nah setau gue ini game tuh dulunya emang RPG ya tapi sekarang tuh dibuat ke action RPG gitu loh untuk bahasanya disini tuh cuman tersedia English dan juga Korea lalu disini disebutkan sangat direkomendasikan kalian menggunakan controller tapi gue pengen coba untuk pakai mouse and keyboard gue pengen tahu feelnya seperti apa oke new game let's go Fiona ada LAN pilih yang LAN ya ini bisa nge-pair ini Fiona kita coba LAN gameplay oke ini kombo-kombonya ya killin the butt oke langsung saja mari kita coba ya ini dual sword ya oke let's go skill pertama wih skill kedua wih skill ketiga onjir keren bro skill empat wis oke dogenya itu spasi bulunya lama juga ya oh oke ada special attacknya juga di klik kanannya oh ini UI nya ingetin gue sama game-game soulslight gitu ya iya ini juga rest coy wow dari MMO jadi action RPG seperti ini dan soulslight kombatnya gue suka nih oke kita coba cek disini ada outfit people outfitnya seperti itu oh kita bisa pilih nih ya oke ini kayaknya lebih keren ya nice ini untuk emote nya ini untuk map nya laget unik skill tab oke jadi kombonya disini untuk yang skill 2 dan juga skill 3 itu bisa digabungkan dengan klik kanan sedangkan untuk yang skill 4 bisa di tab 4 kali oke ketiga oke 2 nice kalau 1 tidak bisa ya ya diperhatikan di bagian skill guide nya play guide nya oke sayangnya untuk tombolnya itu disini tuh gak bisa kita ganti guys ya oke let's go sekarang kita coba oh iya cara untuk pake potion nya gimana itu oh air ternyata oke let's go salah tekan gua kambing oke maaf oke 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 selamat menikmati selamat menikmati eh kok gak menghindar ya wah ini harus diperhatikan sih untuk ininya ya gila super armornya gede juga nih wajah ini posisi kalian mau ini hati-hati oh di ini apa namanya di tab di scroll ya oke kita cek lewat sini gak ada yang bisa di loot oh ada lagi iya ini solos like sefilnya guys waduh waduh kemana lagi enak ini lan enak banget dimakai oke let's go ini resenya nih kalau misalnya ketemu archer oh itu kok unique skill oh mungkin unique skill bisa digunakan ketika ada target ya soalnya tadi kalau misalnya gue coba tanpa target itu gak bisa gue gunakan tombol tap tuh guys oke kita akan keluar disini guys ya gue cuma bisa bilang keren disini buat kalian juga penggemar game action RPG apalagi yang solos like bisa coba ini nih apa tuh ah uh ayah 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 ce ce ps ayah ok temenak sempit banget adakah sesuatu yang bisa dil conservation Loh ada tombol jamnya juga kah Oh Lompat itu ternyata F ya Ignite Ya kita istirahat dulu Untuk ngeheal Oke udah ada pull ya Let's go Tekan enter Aduh lecet itu armor saya Oh oke ada cutscene Kita coba nonton dulu cutscene nya ya Ini siluman Serigala Oh ini boss nya mungkin Wah insting nya ngeri memang kalau boss nya Waduh kambing Waduh kambing Oke ini udah lock Wah hati hati guys ini superarmnya gede asli Itu mungkin bisa di pair tadi ya ada cahaya nya Kecepetan Eh kalau misalnya kuning-kuning bit bisa di pair gak sih Ah gue takut lah kalau misalnya ini Enggak kalah aja itu gak bisa di pair Oh 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 Sabarom Sabarom Seseh Seseh Oh my god Unique skill Unique skill Unique skill Tap Oh Hampir juga mati Betul clear Shall we find Ya sepertinya disini tuh akan menelawan boss lagi tuh Mungkin tadi yang ada di cutscene nya Oke jadi untuk gameplaynya sampai disini aja Gue cuma bisa bilang ini game keren banget ya Suka ngomong combat nya nih ya Grafik nya juga bagus Ya dari musik sound effect pun juga ini mantap banget sih Cuman sayangnya untuk yang di alpha test ini Di bagian controller Kita tuh tidak bisa ubah-ubah ya Kayaknya udah fix gitu loh Ya ini di bagian settings Tidak bisa diubah itu kontrolnya ya Jadi mungkin yang sudah terbiasa ngedot sama tombol shift Kayak gue Harus dibiasakan dulu menggunakan spasi Untuk lompat pun juga ini tekan F Yang biasanya kita mungkin kalau lompat itu pakai spasi ya Jadi ya perlu dibiasakan dulu aja Untuk yang pengguna keyboard and mouse Kalau untuk controller pastinya ini lebih enak sih Oke jadi sampai sini video gue kali ini guys Dan insya Allah ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye bye